Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Akan menjelaskan mengenai kesehatan lingkungan permukiman perkotaan Saya sendiri atas nama Andi Berlianti Wirdani, NIMJ 1A 118216 Perkenalkan nama saya Risa Amanin Sulastri, NIMJ 1A 18214 Perkenalkan nama saya Umut Airi, NIMJ 1A 118207 Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Bahwa pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung Baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan Yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian Dan tempat kegiatan yang mendukung perik kehidupan dan penghidupan Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah Kondisi fisik, kimia, dan biologik di dalam rumah Di lingkungan rumah dan perumahan Sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal Ini adalah kondisi pemukiman di jalan bypass lorong Puau Kendari Pemukiman ini memiliki sarana dan prasarana seperti jalan yang dapat dilintasi warganya Ini memenuhi syarat dasar fisik lingkungan Yakni harus memiliki jalan yang dapat dilintasi Harus memiliki sarana lingkungan seperti adanya tempat peribadatan Selain itu harus memiliki akses terhadap tempat perbelanjaan, kesehatan, dan pendidikan Dimana semua itu dapat dijumpai jika keluar dari lorong pemukiman ini Pemukiman ini tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir maupun bekas pertambangan Pemukiman ini juga tidak terletak pada daerah rawan bencana sehingga aman untuk ditinggali Pemukiman juga harus memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan sektor penyakit Halaman depan terlihat bersih yang menandakan bahwa rumah ini rutin dibersihkan Langit-langit rumah harus kokoh untuk mengurangi terjadinya resiko kecelakaan Pemukiman harus memiliki sinar matahari yang cukup yang masuk ke dalam rumah Binding rumah merupakan binding yang kedap air Lantai juga harus terbuat dari bahan yang kedap air sehingga mudah untuk dibersihkan Pemukiman harus terbebas dari berbagai faktor penyebab penyakit Pemukiman juga harus memiliki jendela yang rutin untuk dibuka agar terjadi pertukaran udara Tersedia air bersih yang cukup untuk sepanjang waktu dengan memenuhi persyaratan kesehatan Serta memiliki jamban keluarga Lampu penerang yang tidak menyilaukan mata Serta memiliki tempat pembuangan sampah rumah tangga Terima kasih telah menonton! Terima kasih.